Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 29 Desember 2023 Berita utama Ahaye Sidak Demokrat Sulsel Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan bertemu dengan seluruh pengurus dan calon legislatif Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ahaye dijadwalkan akan memberikan pembekalan dan pemenangan pemilu 2024 di Hotel Klaro Makassar hari ini Berita selanjutnya bisnis narkotika laris manis di Sulsel Direkturat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berhasil menangkap ribuan tersangka sepanjang tahun 2023 Selain sabu dan ganja, pihak kepolisian juga mengungkap peredaran obat terlarang lainnya Banyaknya kasus yang ditemukan membuktikan penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan masih sangat tinggi Berita terakhir, setahun DPRD Makassar ketuk 12 perda DPRD Kota Makassar menyelesaikan 12 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah selama tahun 2023 Kinerja ini dianggap salah satu capaian kerja terbaik selama periode jabatan Adapun untuk target 2024, berharap ran perda yang ditetapkan dapat melampaui target tahun 2023 Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sosial Atau mengunjungi website harianrakyatsosial.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas